Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung Selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda Untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja Yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Gofur Kadir pemberitaan Lampung Post Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini Mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini Intro Jaga tradisi emas angkat besi Angkat besi dan berat menjadi olahraga andalan Lampung Cabang angkat barbel tersebut tidak hanya mengangkat nama Lampung Tetapi juga turut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional Sederat prestasi baik nasional maupun internasional Menjadi bukti betapa kuatnya otot-otot lifter sang bumi ruah jurai Dalam mengangkat nama daerah dan negara Tidak salah memang karena Lampung memiliki padepokan gajah Lampung di Pringsewu Yang menjadi kawah candera di muka dalam melahirkan para lifter berkualitas Sri Hartati Sutrisno Yadi Setiadi Sri Wahyuni Agustiani Dan Triatno Merupakan daretan lifter Lampung yang mampu meraih prestasi Mulai dari PON Sea Games Asian Games Olimpiade Hingga kejuaraan dunia Ada juga Citra Febrianti Yang meski harus menunggu 8 tahun Akhirnya berhak atas perak Olimpiade London 2012 Tidak salah memang Jika angkat besi dan angkat berat Selalu menjadi cabang olahraga andalan Lampung Di ajang pekan olahraga nasional atau PON Pundi-pundi emas Mampu membawa Lampung menjadi kontingen terbaik di luar Pulau Jawa Pada PON 19 2016 di Jawa Barat misalnya Lampung merebut 11 emas 9 perak Dan 16 perunggu Setengah torehan emas atau 5 medali Merupakan sumbangan cabang angkat besi dan angkat berat Prestasi itu Tidak lepas dari keberadaan Padepokan Gajah Lampung Di bawah polesan tangan dingin Imron Rosadi Keberadaannya menjadi modal penting Mempertahankan predikat sebagai yang terbaik Lifter generasi penerus Perlu disiapkan sejak dini Lifter-lifter muda potensial Harus sudah disiapkan sejak awal Untuk menjaga tradisi prestasi angkat besi Lampung Investasi nasional atau Infitness Remaja dan Junior Angkat Berat Klasik 1 Tahun 2021 Di Padepokan Angkat Besi Gajah Lampung Menjadi salah satu ajang untuk menjaring lifter-lifter baru potensial tersebut Potensi tersebut tidak bisa berjalan tanpa ada dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah Pembinaan atlet dari awal penjaringan harus benar-benar dikawal Menjaga, merawat dan memperhatikan para atlet jangan pernah lengah Pepatah kacang lupakan kulitnya sudah kerap terjadi di dunia yang menjunjung tinggi sportivitas itu Semua mafum Jika setelah berprestasi Godaan pindah ke daerah lain yang kaya akan kencang Iming-iming fulus besar dan mendapatkan pekerjaan menjadi bumbu godaan itu Membina atlet hingga melahirkan prestasi bukanlah pekerjaan mudah Butuh dana, waktu, serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai Termasuk perhatian pemda Pemerintah Provinsi Lampung tidak melupakan sektor olahraga yang sudah banyak mengharumkan nama daerah di berbagai ajang Baik nasional maupun internasional Bentuk perhatiannya dengan memberikan tali kasih bagi para atlet berprestasi Langkah merencanakan dan membangun pusat olahraga beserta seluruh infrastruktur Tidak terpisahkan dari upaya menjaga tradisi emas Keberadaannya akan menjadi pusat penggemblengan atlet sehingga melahirkan prestasi yang membanggakan daerah Tradisi emas cabang angkat besi dan angkat berat Harus terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan dalam perolehannya Olahraga prestasi merupakan proses panjang di tengah godaan budaya instan yang ingin meraih kesuksesan melalui jalan pintas Pencapaian prestasi hanya bisa diraih melalui pembinaan dan pengembangan yang terencana Berjenjang dan berkelanjutan Satu lagi yang penting, dukungan semua pihak terkait Kerja bersama patut menjadi komitmen dalam menjaga tradisi emas Dengan semangat kebersamaan dan menjunjung tinggi sportivitas Kita percaya misi menjaga tradisi emas bisa terus diwujudkan Oke Bang Ago, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Lampung Pos mengangkat tema angkat besi ya Dengan titel menjaga tradisi emas angkat besi Lampung Kenapa kita mengangkat tema ini? Di satu sisi kita sedang mengadakan event ya Invitasi kejuaraan junior angkat besi pertama di Padepokan Gajah Lampung di Pringseu Peristiwa lainnya adalah kemarin ada penyerahan tali asih kepada atlet angkat besi Lampung Peraih medali perak ya pada Olimpiade London 2012 di 2012 lalu Ya di gubernuran mendapat tali asih Dari situ kita menganggap bahwa persoalan atlet angkat besi ini Persoalan prestasi angkat besi Provinsi Lampung ini adalah persoalan yang serius Tidak boleh dianggap sepele Karena ini menyangkut prestasi daerah Nama baik dan keharuman Lampung Terutama dalam ajang olahraga angkat besi Baik di nasional, regional, bahkan internasional Luar biasa tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Provinsi Lampung memiliki atlet-atlet seperti mereka Nah bagaimana Lampung Pos sendiri menyikapinya melihat adanya potensi-potensi anak bangsa yang ada di Lampung Terutama dalam atlet angkat besi Ya pertama kita ingin mengingatkan bahwa para atlet angkat besi di Lampung itu Sudah cukup terkenal, bersinar ya di berbagai ajang kompetisi Kita mengenal nama Sri Hartarti, Sutrisno, Sri Wahyuni, Agustiani, terus yang terakhir Citra Febriani Yang meraih prestasi membanggangkan di ajang olimpiade, Asian Games, PON, bahkan level dunia olimpiade Pertama kita ingin mengingatkan bahwa mereka ini adalah pahlawan daerah kita ya dalam cabang olahraga Bahkan pada PON ke-19 di Kabupaten Jawa Barat, eh di Provinsi Jawa Barat Itu kita melalui 11 emas, 9 perak, kemudian 16 perunggu Itu setengah diantaranya merupakan capaian dari para atlet angkat besi Luar biasa Pertama kita ingin mengingatkan bahwa prestasi mereka sudah demikian besar Nah selain itu kita juga menekankan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi Tidak boleh membiarkan hal ini begitu saja Ini harus dibina, ini harus dikembangkan, ini harus diperhatikan, harus dirawat Supaya apa? Supaya prestasi tradisi Provinsi Lampung menghasilkan angkat besi Menghasilkan prestasi dari cabang olahraga ini itu dapat terus berlanjut Betul sekali, tentunya karena mereka juga telah memberikan sumbang sih nama baik kepada provinsi Seharusnya juga mereka mendapatkan sebuah kesejahteraan terhadap kehidupannya dari pemerintah Nah apakah sudah cukup peran dari pemerintah untuk mendukung dari atlet angkat besi tersebut Bang Agul? Tapi tahan dulu untuk jawabannya Untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam bedah tajuk Lampung POS